Tak ada gunanya. Ustaz kenapa saya sakit-sakitan? Karena kau tidak beres sholatmu. Sudah ke dokter kiri kanan, tak sembuh-sembuh. Memangnya dokter sembuhkan kamu. Kalau dokter sembuhkan manusia, harusnya tidak ada dokter kena COVID. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Saya juga sampai sekarang belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Saya mencerit-mencerit di sini dok. Kata dokter, kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu, karena kau dokter. Kenapa saya lagi kau tanya? Yang hebat baru dilihat, eh kau pasti mencerit. Itu yang jago. Dikasih. Sudah dikasih obat. Tiga kali satu ini. Tiga kali tiga ini. Dua kali tiga ini. Kau datanglah tiga hari yang akan datang. Kenapa disuruh datang tiga hari yang akan datang? Bukan karena dokter ambil duit kita, tapi karena dokter mau tahu itu obatmu cocok atau tidak. Kalau cocok, lanjutkan. Tidak cocok, ganti resep lain. Allah, tanpa aku beritahu, Allah tahu penyakitnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama yang ada di depan kita, guru-guru kita, terhusus yang kita hormati, bapak gubernur beserta istri, dan seluruh pejabat sipil maupun militer yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Nabi pernah bersabda, dalam dirimu das'at, dalam dirimu pak gubernur, ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya waktu itu, Ya Rasulullah, apa gerangan segumpal daging itu? Nabi menjawab, dialah kalbu, hati. Artinya apa? Baik tidaknya, sifat dan peringai. Masyarakat peringsewu, kalau mau lihat, lihat hatinya. Kalau hatinya sehat, tutur katanya lembut. Tingkah lakunya baik, ucapan-ucapannya menyenangkan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya menjengkelkan. Perlakuannya merugikan orang. Di kantor tidak ada kerjanya yang beres. Jadi masyarakat, jadi sampah masyarakat. Kenapa? Karena hatinya sudah sakit. saya nak tanya, ibu bapak yang hadir ini sakit atau sehat hatinya? Oh, cepatnya mengaku. Sebelum jawab, kita harus tahu dulu, apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Kalau sudah tahu jenis-jenisnya, satu, dua, tiga, empat, banyak. Oh ini saya kena nih. Oh ini saya kena yang nomor empat. Oh ini kena saya semua ini. Baru kita tahu, oh hatiku sehat. Oh hatiku sakit. Kalau sudah tahu sakit sehat, maka kalau sakit segera obati. Kalau sehat, ucapkan hamdallah. Saya naik kendaraan dari kota Bandar Lampung, bawa mobil ke Prinsiewu, yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, yang melihat sepanjang jalan mata, yang berpikir sepanjang jalan otak, tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya kan? Padahal otak yang berpikir. Di kantor gubernur, yang menulis pengumuman tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir bikin pengumuman otak, tapi begitu diumumkan pengumuman itu, apa kata anonsernya? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Berarti, hati jauh lebih berpengaruh, daripada otak. Kalau begitu apa penyakit hati? Satu penyakit hati yang paling bahaya adalah, menganggap enteng sholat. jilbatnya jilbab sakaratil maut. Tiga lapis, kuning, biru, dikasih mirin sedikit. Jepitannya tujuh belas. Ada kering-keringnya. Ada kayak pohon di belakang. Meee. Coba lihat ibu gubernur. Sederhana saja jilbabnya. Itu, tahu ibu, istri gubernur. Kamu istri petani. Gayanya lah. Hehehe. Coba kau ibulu ibulu. Masya Allah. Ada juga orang, dia hanya pengangguran. Kayak dialah yang paling kaya di situ kampung. Ngapain kau denden? Biar kau kasih, benda apa? Orang tetanggamu juga tahu. Ah, itu tetangga saya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Pergi pengantin, kata suaminya. Cepat-cepat kau kita ketinggalan. Tunggu dulu bang. Hehehe. Beleng-beleng. Ada begitu di sini? Ada. Tahu enggak yang namanya menganggap enteng sholat? Mereka yang, kalau dia tidak sholat, dia merasa tidak ada dosa sama sekali. Itu kan yang banyak. Kalau tidak puasa, lepas puasanya Ramadan 2, lepas Ramadan, dia ganti karena takutnya lepas puasanya. Dia enggak berani mengambil sendalnya orang kalau di masjid. Enggak berani mengambil duit. Enggak berani bersina. Tapi berani dia tinggalkan sholat 5 kali sering semalam. Kalian kalau tidak sholat, enggak ada gunanya semua amalnya. enggak ada gunanya. Ustaz, kenapa saya sakit-sakitan? Karena kau tidak beres sholatmu. Sudah ke dokter kiri kanan, enggak sembuh-sembuh. Memangnya dokter sembuhkan kamu. Kalau dokter sembuhkan manusia, harusnya tidak ada dokter kena COVID. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Saya juga sampai sekarang belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Saya mencerit-mencerit ini dok. Kata dokter, kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu, karena kau dokter. Kenapa saya lagi kok tanya? Yang hebat baru dilihat, eh kok pasti mencerit. Itu yang jago. Dikasih. Sudah dikasih obat. Tiga kali satu ini, tiga kali tiga ini, dua kali tiga ini. Kau datanglah tiga hari yang akan datang. Kenapa disuruh datang tiga hari yang akan datang? Bukan karena dokter ambil duit kita, tapi karena dokter mau tahu, itu obatmu cocok atau tidak. Kalau cocok, lanjutkan. Tidak cocok, ganti resep lain. Allah, tanpa kau beritahu, Allah tahu penyakitmu. Maka tidak sembuh-sembuh penyakit, karena kita tidak sholat. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih anakmu jadi pegawai negeri. Kecil buat Allah. Buat dua priode. Eh, kenapa kau tengok gubernur? Bukan sains ramah, bukan gubernur. Kecil buat Allah, dua priode. Kecil men, kecil. Allah cuma minta, perbaiki sholat. Maka pak gubernur, kalau datang begini, perhatikan semua rombongan. Awas, kalau ada yang tidak sholat, kumutasi kau. Insya Allah. Ngapain kita pengajian seperti ini, kalau tidak sholat? di akhirat nanti, Allah sampaikan, eh, ibu iam, ibu tui, kiem, tu gimin, bejok, maka ketika mau puasa, setan tidak terlalu goda. Mau haji, kalau setan katakan, kau pergi umroh tiap tahun, kau perlu update status, biar sujud kau foto lagi. O.T.W. Tawaf. O.T.W. Sa'i. Sholat dua rakat, Alhamdulillah sudah sholat. Kalau kata setan, upload semua itu, supaya habis amalmu. Tapi ketika kalian mau sholat, setan berupaya menggagalkan. Kenapa? Semua amalmu tidak ada guna ketika kau tidak sholat. Satu, penyakit hati, Al-Mutakhaw bilubi sholat. Nganggap enteng sholat. Ya? Bu, ada gubernur di sini. Ini gubernur beliau kalau panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi duduk. Siap, gubernur! Biar ada lagi kacang di sini, dia makan dengan kulit-kulitnya. Siap, gubernur! Perintah! Iya, Toh? Iya? 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 Kira-kira ada enggak ajudan dipanggil? Ajudan! Tunggu dulu, Pak. Dinjak lehermu. Ajudan! Bapak anda lihat saya sibuk. Padahal Pak Gubernur ini, paling lama jadi gubernur 10 tahun. Paling lama. Kalau tidak, lima tahun saja. Kita doakan 10 tahun. Begitu takutnya manusia sama gubernurnya. Tidak berani mengatakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah yang mengajakmu? Haiya alas-salah. Tukiyam. Wes, 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 wes. Solat, solat. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi ada pembeli. Haiya alal-falah. Begitu, wes, wes, wes. Solat. Apa kata sampean? Tunggu. Lagi mendomi. Pantas. 30 tahun kau merang tahu. Cari napkah. Sampai sekarang tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Tuhan yang punya dunia. Kau tinggalkan dan kau jauhi. Maka lepas pengajian ini. Apapun kegiatan kita. Apapun kesibukan kita. Bahkan sebesar apapun dosa yang kalian lakukan. Jangan pernah tinggalkan solat. Dua. Penyakit hati diantara kita. Apa itu? Yang kedua. Suka cari kejelekan orang. Ibu-ibu ini. Tukang gosip. Saya saja lewat tadi yang gosip saya. Eh, ternyata kecil saja orangnya. Lewat-lewat lagi dibeli. Itu juga bajunya waktu di Youtube. Ini pelakunya semua tukang gosip ini. Hei. 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 Ingat. Biasanya dekat Pilguk. Banyak orang yang menyebarkan kejelekannya. Ingkang ben. Kejelekannya gubernur. Dia sebar. Bu. Kalau enggak senang orang. Tidak soko coblos. Tapi begitu kau sebarkan kejelekannya. Maka ibu tanggung dosanya. Dunia sampai akhirat. Ini biasanya gini. Dia enggak cerita tuh. Matanya dong. Apa sih apa? Kenapa jilbabnya enggak serasi? Kayak umbul-umpul. Ya, wes, wes, wes. Yo, yo. Yo. Wih. Lipsticknya palsu. Kok kamu tahu? Melengkit di giginya. Semua orang mau digosip. Gelangnya palsu. Kenapa kau tahu? Tuh. Ada hitam di lengannya. Ini kelakuannya semua ini. Ayuhibbu ahadukum. Kata Allah. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Nabi pernah bertanya kepada sahabat. Ata deru nama nilmuflis. Saudara-saudara sekalian. Kau tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kamu tahu enggak siapa yang pailit di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul. Nabi katakan. Dia sholat. Bahkan sholat-sholat sunnahnya baik. Yang tidak bayar sakat ya Rasul. Dia bayar sakat. Sedekahnya pun ada. Yang tidak haji pada dia yang mampu. Dia sudah haji bahkan umroh tiap tahun. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa bahkan Senin Kamisnya bagus. Seluruh sahabat heran. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul. Kalau begitu siapa yang pailit ya Rasul. Nabi menjawab. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan dia memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa bangkrut? Ya hubungannya kepada Allah baik. Ibadah mahnanya baik. Tapi di kantor tidak ada yang senang. Samping rumahnya bertengkar gara-gara God. Samping kiri sawahnya bertengkar gara-gara ledeng. Bertetangga tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara bagar. Apa? Apa? Lih? Pak Lih? Lih? Ledeng? Mulut bugis. Masa kau paksa lidah aku jadi lidia Jawa? Inci-nci. Perolet duit kerak-kerak mau balob. Barasa sisi kue. Itu Ranjawa tinggal di Tanah Bugis. Nah semua dia musuhi. Di akhirat kelak. Datanglah dia bawa pahala puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang tunggu dulu. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di kantor Pringsewu. Katanya anakku yang lurus rambunya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambunya. Gara-gara fitnanya saya dimutasi. Dari kepala dinas menjadi staff ahli. Ahli yang tidak ada staffnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman ya sudah. Ambil puasanya 30 tahun. Habis itu solatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Ya Allah ini hajiku. Dua kali haji. Datang lagi teman kantornya. Tunggu dulu. Saya juga pernah di fitnah. Dicerita kiri kanan. Akhirnya apa? Saya ditunda kenaikan pangkat saya 5 tahun. Saya minta keadilan. Allah berfirman ya sudah. Ambil hajinya itu dua kali. Habis amalnya. Saya pernah sama-sama ikut pilkada. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnanya saya gagal. Saya minta keadilan. Allah berfirman ya sudah. Ambil solatnya 30 tahun. Habis sudah tuh solatnya 30 tahun. Masih ada orang yang pernah disakiti. Ya Allah saya juga pernah disakiti. Kata orang yang tadi banyak amalnya. Dimana lagi Tuhan sudah habis amal saya. Puasa saya sudah habis. Solat saya sudah habis. Haji saya sudah habis. Sakat saya sudah habis. Tidak ada lagi cara bayarnya. Lalu Allah berfirman. Supaya adil. Ambil dosa orang ini yang pernah kau fitnah. Yang pernah kau cerita jelek. Maka ibu-ibu. Silahkan ikuti pesta demokrasi. Silahkan ikuti pilkada. Tapi jangan kau bantu orang sebar fitnah-fitnah. Apalagi berita bohong. Habis amalnya. Maka ibu-ibu. Kalau ada yang datang cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu. Anu apa tuh? Anu. Itu. Maka majlis talim yang baik. Dia akan mengucapkan. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah. Suami kita belum tentu lebih baik dari dia. Itu yang bagus. Bisa ibu? Bisa? Tapi yang banyak kan tukan tambah. Ikut campur. Biar bukan urusannya dia campur. Aduh ya. Kayak kingkong. Ketawa baru kau semua kena ini.